Halo, selamat datang kembali di channel youtube saya Buat kalian yang melihat channel aku Hai, aku Sari Hari ini aku bakal membahas satu lip produk yang menurut aku menarik Jadi aku namuin dia di Shopee Dan harganya murah banget Kemes nggak guys, liat packagingnya Aku tuh liat ini langsung kayak Ah, lucu banget Ada teddy-nya kecil gitu Jadi ini adalah dari brand Kalei Ini adalah Kalei Lipstick Matte Long Lasting Nude Lip Matte Lip Cream Lip & Cheek Menurut aku ini salah satu produk yang cukup menarik sih Buat dipakai dan It's not my first impression Jadi aku udah nyobain ini beberapa kali Dan aku lumayan suka sama formulanya Jadi hari ini aku bakalan swatches lengkap keempat warnanya Di kulit sama matang aku Dengan base makeup dan juga tanpa base makeup Tapi sebelumnya buat kalian buat channel aku Jangan lupa dulu buat subscribe channel aku di bawah Karena subscribe dari kalian bakal bantu banget aku buat growing terusnya Dah, thank you So, jadi kita mulai aja Sebenernya kalo di Shopee namanya tadi panjang ya Tapi kalo dari kemasannya ini Mereka sebutinnya produknya namanya Kalei Cute Bare Matte Lip Matte Ada 4 shade dan 4 shade itu warnanya ada yang krem sama ada yang hija toska kayak gini Kagingnya gemes banget Jadi dia ada teddy bearnya kecil kayak gini Cute Tubnya kecil mini Jadi buat tipe kemana-mana juga enak Aplikatornya juga aku lumayan suka Jadi dia tipe yang bening Terus ujungnya dia Aplikatornya lurus dan soft banget Dia tuh sebenernya ada tulisan Kalei nya disini tipis Cuma warnanya putih So, langsung aja kita mulai swatchesnya Kita mulai dari warna pertama F21 How Turn Color Jadi dia nomor F21 How Turn Color Dia agak kayak agak cherry mood gitu ya Warnanya Jadi kayak agak merah Agak ke pinkies yang cherry cheerful gitu Setengah lips tadi masih juga cantik banget Dan di full lips pun juga dia cantik banget Warnanya bikin mood yang lebih ceria Cheerful Dan bikin kulit aku juga keliatan lebih cerah Saya buat kalian yang suka warna cheerful Kalian bakalan suka sama warna ini Even kulit kalian sama matang pun Kalian juga pasti akan suka Untuk formula nya sendiri Aku emes Ternyata ini adalah suatu lip product Yang menurut aku sangat nyaman Dia itu matte Tapi bener-bener moist banget gitu loh Fillsnya Nyaman banget Bukan lip cream matte Yang bener-bener narik Terus bikin kering Enggak Enggak sama sekali Ini nyaman banget dipakainya Ini gak kayak harga Rp29.000 sih Menurut aku Untuk feels dipakainya Ini udah kayak harga Rp70.000-Rp80.000an ke atas gitu Terus dia juga lumayan nge-stain ya Tuh Ini aku udah tempelin di tisu dan warnanya masih adap Dan rasanya masih moist banget juga Kalau udah di transfer Dia udah minim transfer ke tangan Cakep guys Dia tipe yang gak terlalu susah juga Buat dihapus Pakai Miseral water Jadi bukan sesuatu lip cream yang kayak nyakitin bibir gitu Enak banget Masih ada stain-nya Tapi bersihnya gampang Oke kita lanjut ke warna selanjutnya Yaitu F22 Terracotta Red Brown So ini dia warna F22 Terracotta Red Brown Aku suka banget sama warna ini Ini tipe warna yang bakalan cocok banget di kulit selamatang Dengan base makeup walaupun tanpa base makeup Setengah lip cantik banget Bisa buat daily banget Full lips pun juga cantik banget Dia masih bisa nutupin pinggiran bibir gelap aku Dia warna Terracotta agak brownie Lebih kayak kebata gitu ya Dan ini cantik banget untuk warm undertone Dan dia warnanya sama sekali gak peci Gak bikin garis-garis juga Aku suka banget sih sama formulanya Buat kalian suka warna-warna bata Kalian pasti suka sih warna F22 ini Wait, wait Aku mau cobain yang warna F22 ini Kan dia bilang lip and cheek tadi ya Bisa buat cheek Berarti bisa buat pipi kan Tapi aku udah pake pipi Jadi sebelumnya cuma cobain yuk Oke Dia warnanya lumayan ada Dia pelan-pelan dibawarin pake tangan pun Lama-lama bisa membawur Dan warnanya cantik sih Terus dia finishnya kayak velvet gitu kan Wah ini emang kayak two in one banget juga sih Kalo misalnya males pake blush Atau nyari produk blush lain Bisa langsung pake ini Dan warnanya tuh kayak lumayan natural Pake tipis aja Tapi dia cantik Lumayan gak ngerusak base makeup di bawahnya juga Tuh warnanya ada Cakep guys Kita ke warna selanjutnya Yaitu F23 Creamy Orange So jadi dia warna F23 Creamy Orange Suka banget sama warna ini Soalnya warnanya orange Sebenernya orange Kayak buah jeruk gitu Dan setelah dia dibawarin full lips pun Ini bener-bener bisa cover Aku pikir warna orange kayak gini Dia gak akan bisa cover kan Tapi ternyata dia tetep bisa cover Pingiran bibir gelap aku Dan warnanya fresh banget Setengah lips pun dibawarin Kayak layar tipis tuh juga cakep banget Masih bisa buat daily Kalo misalnya kalian warm tone Dan pengen tampil yang lebih fresh banget Yang keliatan lebih muda gitu looknya Creamy Orange nih Cakep banget deh Lanjut ke warna yang terakhir Yang keempat yaitu F24 Red Brown Black Tea So ini dia warna terakhir F24 Red Brown Black Tea Jadi warnanya lebih kayak kemerah Walaupun dia bilang brown Dia ada sedikit tone brownnya Tapi ini lebih kemerah menurut aku Ini bisa ke semua skin tone Bisa buat ke semua undertone Aku pikir ini untuk di cool undertone Bakal cantik banget Tapi di warm undertone juga masih masuk Setengah lips keliatan masih cheerful Masih lucu dan cantik Full lips dia bisa bikin tampilan agak stick Lebih bold Tapi bukan bold yang Bukan bold yang tua gitu Boldnya masih ceria Sayang Menurut aku keempat warnanya Semuanya bagus-bagus sih So jadi itu dia keempat warna Kale Cute Bare Matte Lip Mouth Recommended banget guys Kalian harus cobain Aku bakalan kasih link Shopee-nya Di description box Untuk harga sekitar Rp29.000 ya Packagingnya cakep Packagingnya gak kayak murahan gitu Packagingnya bener-bener tebel Dan gak enteng gitu loh Gak main-main kayak mainan Aplikatornya juga enak Dan yang paling penting Formula-nya nyaman banget di bibir Gak kayak lip cream yang murah Tapi narik Ini tuh lip cream yang Ya aku bilang Untuk harga segitu Ini cocok lah Untuk harga selebih mahal dari itu Terus dia moist banget Berbikin bibir lebih halus Ini cocok banget juga Buat kamu yang anak sekolahan Bisa dipake tipis-tipis Tapi kalo misalnya Buat dipake lebih keliatan looknya Buat jalan-jalan Tinggal ditebelin Dan dia lebih cover Untuk bibir gelap Yang pinggirannya gelap Kayak aku juga Recommended banget Dia bisa nutupin Pinggiran bibir gelap aku Kalo dibawa makan Atau minum Dia agak sedikit berkurang Jadi ini tipe Yang menurut aku Aku harus kayak Touch up lagi Tapi aku bisa bilang Kalo misalnya ini dibawa makan Atau minum Gak 100% ilang Masih ada tinnya Aku coba hapus Tuh gak yang bener-bener Langsung ilang gitu loh Gitu dia masih ada gitu Tuh warnanya masih minggal Gak bener-bener langsung ilang Kayak lipstick Atau lip gloss gitu Dan halus banget sih Oke sekian dulu Review aku hari ini Tentang Lip cream dari Kalai Love it Buat kalian yang suka Sama video aku Kalian boleh komen Like dan subscribe Di channel aku di bawah Karena aku suka bawa Review tentang makeup Terutama makeup Buat kulit sama matang Jadi stay tune Jangan lupa juga Follow instagram aku Di sapi really Jadi kita bisa berteman Sampai ketemu lagi Di video-video aku selanjutnya Bye 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 bye